Intro Penertiban lapak pedagang di pasar Simpang Limun Jalan Sisinga Mangaraja Medan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP mendapat perlawanan dari para pedagang. Aksi tarik menarik barang jualan antara petugas Satpol PP dengan para pedagang menjadi awal ricuhnya penertiban. Petugas yang datang dengan serta merta langsung mengangkut barang-barang dagangan mereka yang terletak di atas parit pasar. Tidak terima barang dagangan yang diangkut begitu saja, puluhan pedagang terlihat menolak sejumlah petugas sambil berteriak, minta tolong, sehingga membuat pedagang lainnya melakukan perlawanan untuk menghadang petugas. Akibatnya aksi saling dorong tak terhindari dan mengakibatkan salah satu pedagang pingsan yang diduga karena terinjak-injak kerumunan. Hal ini semakin menimbulkan kemarahan para pedagang kepada petugas Satpol PP. Kericuan akhirnya berhenti setelah petugas polisian datang dan langsung meredam amarah para pedagang. Sebelumnya penertiban ini juga sudah pernah dilakukan, namun para pedagang tak mengindahkan peringatan tersebut dan masih saja berjualan di atas parit dan trotoar. Penertiban ini dilakukan sesuai dengan peraturan daerah dan peluhan dari masyarakat. Firman yang merupakan salah satu pedagang yang berada di pasar Simpang Limun menerima aksi pengusuran ini. Namun menurut Firman, pemerintah juga harus memberikan solusi tempat pemindahan yang baru kepada semua pedagang. Mamaku dipijak-pijak sampai pingsan. Selesai dipijak-pijak orang itu pulang, lihat bapak sendiri. Pulang orang itu, Pak. Tadi ada pijakan seperti apa, Bang? Pas pengusuran tadi dorong-dorongan, mamak saya jatuh terus dipijak-pijak udah orang itu. Pergi aja itu aja. Pingsan tadi, Bang, ya? Iya, mamak saya pingsan. Jadi tindakan seperti apa saja, Bang? Ini lagu-lagu pedagang, Bang. Ya, ditinggalkan begitu aja, Bang. Terus kami keberhatan, terus datang cabak-cabak lain membawa apa ke rumah sakit. Oh, akan ada reaksi, Bang? Ini dilakukan, Bang? Apa dagangan itu? Ini kurang tahu kami, Bang. Gimana kelanjutannya, Bang? Kalau ada solusi terbaik, kami dipindahkan kemana, bisa kami pindah, Bang? Ini diusur, gak ada solusi terbaik, karena keemindahan yang baru. Gimana kami mau berjualan, Bang? Untuk kegiatan hari ini, ada penertiban pedagang KG5, di panggung seksa masing-masing, Bang. Kita, panggung Tatori, tugasnya hanya untuk membackup kegiatan, jadi yang pelaksananya itu pihak kejahatan dan juga satu kompetnya. Karena terjadi sedikit reaksi, ya. Keluar kembangan ini, kalau kita kebarkan dulu. Nanti akan dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, kita panggil perwaduan-perwaduan supaya nanti penertiban berikutnya tidak terjadi gesekan-gesekan seperti yang terjadi. Tadi sempat diredam, Bu, ya? Sudah diredam. Untuk masa yang protes sudah keluar, jadi oleh karena itu, maka untuk penerbangan hari ini kita beratakan. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata!